Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Sekarang Pertu Nisa dan episode My Dairy 2 kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai persiapan mengenai bulan merah yang hanya tinggal seminggu lagi yaitu mulai dari tanggal Sabtu ya, di hari Selasa oh iya, tapi sebelumnya mohon maaf saya memang agak sedikit terbawas masih terpengaruh dalam pikiran throwback masuk throwback itu adalah memutar balik ke masa-masa lalu ya terutama ke program TV kebanyakan sekarang itu tuh banyak program yang keputeraan dari MNC Group seperti MNC TV dan GTV itu udah balik ke masa lalu ya jadi saya udah agak sedikit belajar pengalaman dari masa lalu 15 tahun lalu ya oh 15 tahun lalu tuh tepatnya tahun 2007 saat aku udah mulai pindah ke sini jadi itu banyak yang ngetengen program tuh yang sekarang tuh dianggap dari KPI walaupun dianggap cukup lawat saya udah sering sih ngalamin kenapa sih kok kenapa enggak didominasi video program itu ya karena memang kalau TV Indonesia sama sekarang tuh sebagian besar tuh beberapa persen diantaranya tuh suka menengen program lawas jadi enggak mengunggap aja semoga itu cepat berlalu cepat berlalu jadi saya udah agak sedikit memorable aja oke jadi sebelumnya sebelumnya ini juga tuh saya udah terbawa agak sedikit stress kenapa? saya cuman agak sedikit stress karena hape aku kan masih belum ya masih belum bener ya maksud belum bener tuh jadi hape aku tuh layannya keangkat jadi makanya dapet bagi lagi kalau aku udah dapet rezeki lagi mudah-mudahan nanti semoga nanti insya Allah kalau ayahku rezekinya udah banyak bisa buat service hape aku yang layannya terangkat ya kalau misalnya selalu dibuka itu terangkat ya oke jadi topik kali ini adalah tentang mengenai bulan Maret yang dikenali sebagai bulan musik negeri serumpun nah maksud ini adalah merupakan awal bulan di event musim semi ya untuk musim semi tuh musim semi itu biasanya kan ada bulan Maret sampai bulan Mei nah bulan musim semi ini juga identik dengan kanak-kanak juga identik dengan bulan Ramadhan yang akan tinggal menghitung dengan waktu mulai tanggal 2 April sampai 3 Mei ya 3 Mei 2022 jadi kalian disiapkan dengan baik-baik untuk persiapan puas kenapa? karena bulan Ramadhan itu kan sebenarnya benar sekali program yang mengandung dengan musim musim olah agama walaupun pada kata bilang tuh orang bilang bisa melakukan kegiatan lain seperti meluluskan Tafis Quran selama 30 ujus walaupun itu kayaknya ada instrumen tentang operasi nah sama menghindari perbuatan-perbuatan yang dosa terutama bukan hanya perkataan dari kita sejarah orang lain tapi juga dari sosial media juga tidak boleh itu data saya akan buat di video cara-cara berchatting nanti ya cara-cara berchatting dengan ada teman-teman di what social media nah jadi bulan Maret ini merupakan bulan ketiga dalam satu tahun diidentik dengan musim semi sekaligus bulan musim negeri sempurna kenapa? karena kita bentuk banget di awal bulan Maret dibuka dengan adanya anugel jual lagu 36 di TV3 yang akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 6 Maret ya mudah tapi kali ini dengan adanya penonton terbatas berlokasi sama langsungnya sama aja seperti Arugula Bintang Bulan Bintang 34 yang 3 bulan yang lalu di Dewan Merdeka pusat Pulau Trat Center yaitu kota di Kuala Lumpur kemudian 2 minggu setelahnya 2 minggu setelahnya adalah SFM Music World 2022 itu juga akan digelangarkan gak tau sih tapi aku udah prediksi itu kemungkinan ada hari Jumat tanggal 18 Maret kenapa bisa seperti itu? karena gini kan musik itu kan satu seni musik yang satu bisa didengar walaupun tidak terlihat jadi dikenali juga sebagai bulan musik kris rumpun lain kedua penghargaan itu ada juga nih kalau satu lagi konser musik dan buat ATV yang ke-29 itu gak tau tanggalnya kapan tapi jelas yang penting bulan Maret selain itu alasan-alasannya adalah karena bulan Maret itu tuh sebenarnya bulan yang cukup identik dengan dunia seni selain seni musik dan juga seni film adanya hari film nasional setengah 30 Maret jadi kalau saya ini dari musik terhumpun yang akan juga jualan lagu 36 sama SM Music Awards itu itu juga tujuannya untuk mempererat dunia musik itu lebih kalah lagi begitu juga dengan persahabatan karena memang zaman sekarang ini kebanyakan sosial TV Indonesia sama sekarang ini dari seluruh media penyiaran tersebut udah mulai bekerja sangat dengan media penyiaran di Malaysia sebagian misalnya contoh MNC dengan media prima berhar dan Astro terus ada SM Group dengan Astro juga dan masih banyak lagi jadi itulah alasan-alasannya karena bulan musik itu tuh musik itu sebenarnya juga merupakan sesuatu yang bisa menenangkan buat itu tuh menginapkan rasa stres terus menghilangkan rasa bosen jenuh jadi maksud jadi ya manfaatkanlah bulan segeri supur ini saya dengarkan musik yang biasa jangan lupa juga tetap selalu mendengarkan murotel setiap kali semuai hari kenapa? karena murotel tuh sebenarnya musik yang berisi alun-alun suci Al-Quran walaupun ini kalau butuh Islam ya kalau yang beragama lain menenangkan saja sebuah lagu-lagu rohani ya agak panjang nih saya orang Islam tuh berhasil buat menghormati orang Nasrani ya orang Nasrani yang menikmati bulan terus bagi bulan musik itu menenangkan rohani ya oke itu video kali ini semoga bisa manfaat dan jangan lupa setelah satu follow sosial media aku komen dan juga subscribe channel di bawah ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati